Berkomunikasi dengan bahasa Inggris jadi aturan wajib di sekolah ini. Namun bukan sekolah bertaraf internasional pada umumnya. Ini adalah pesantren Darul Mursyid di Lembah Dolok Suanon, Tapanuli Selatan, Medan. Letaknya pada ketinggian 800 meter dari permukaan laut, terhampar pesona alam dengan udara sejuk dan segar. Sebelum memulai proses belajar-mengajar, para santri diwajibkan membaca Al-Quran. Pesantren ini menerapkan konsep modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhidat Islam. Namun lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pendirian pesantren ini pada awalnya adalah untuk mengangkat martabat masyarakat-masyarakat di sekitar sini, termasuk masyarakat muslim pada umumnya, agar mampu di belakang hari bersaing dengan masyarakat-masyarakat lain. Tahun lalu, anak kami yang menang di provinsi diberangkatkan ke nasional ada dua orang. Dan untuk tingkat nasional pada tahun lalu, dari Pulau Sumatera, hanya kamilah yang mewakili pondok pesantren. Menerapkan konsep belajar learn and fun sehingga membuat santri-santrinya nyaman dalam belajar. Berbagai fasilitas terdapat di pesantren ini, seperti laboratorium bahasa, laboratorium kimia, salon, perpustakaan, sanggar seni, dan masih banyak lagi. Saya tertarik masuk ke Darung Musyid itu karena di Darung Musyid mereka menggali kemampuan sismanya sehingga para siswa itu dapat mengeluarkan kemampuannya sesuai dengan bidang apa yang diinginkan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa prestasi yaitu juara 1 KSM tingkat provinsi, juara 1 KSM tingkat kabupaten, dan perwakilan Sumatera Utara untuk economic debate championship di Jakarta. Beragam prestasi berhasil diraih santri-santren ini, baik tingkat provinsi maupun nasional. Para santri-santren ini pun kerap mengikuti Olimpiade Nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.